Hai jadi ini saya hapus semua lalu di sini saya masukkan IP dari si si STB nya Oke setelah dimasukin kita tekan apply lalu di case ini kita tekan plus Chris Oke udah selesai Oke sekarang kita masuk ke settingan untuk DHCP servernya di sini kita masuk ke menu IP lalu DHCP server lalu di bagian network ini kita edit masih DNS servernya kita masukkan IP address dari si piholnya Oke yang bawahnya kita masukkan eh IP address si routernya setelah itu kita klik apply lalu oke nah sekarang kita setting di firewallnya masuk ke menu IP lalu firewall nah disini masuk ke bagian NAT kita buat sebuah roll baru di sini si chain-nya itu DST NAT lalu SRC address sama dst address-nya kita isi IP cphol nah jangan lupa dibeli tanda seru untuk protokol kita isi dengan UDP lalu DST portnya kita ganti atau kita isi dengan 53 setelah itu kita masuk ke bagian action lalu kita pilih redirect setelah itu kita klik apply lalu oke oke teman-teman sampai disini prosesnya sudah selesai dan jangan lupa kalau teman-teman suka di like aja videonya dan subscribe juga channel saya biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.